Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adonan, kita tahu gimana kabarnya Sekarang kita sudah masuk ke bab dua Yakni, ayo bermain Teman-teman, siapkan tulis dan alat tulisnya ya Yuk, kita mulai Nah, ini dia Kita akan belajar bahasa Indonesia Bab dua, ayo bermain Oke, selanjutnya bagian satu ya Siapkan buku tulis dan alat tulismu Yuk, membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Oke, sudah siap ya Kita lihat selanjutnya Ayo teman-teman, perhatikan gambar berikut Bisa dilihat ya gambarnya ya Ada banyak anak yang bermain Ada yang bermain bola Ada yang bermain ular naga Dan yang jauh di sana ya Ada permainan jungkat-jungkit, ayunan dan banyak sekali Nah, ini pasti suasana di taman Anak-anak sedang bermain Selanjutnya Nah, ayo kita menyimak ya Gambar di bawah ini ada sebuah cerita Yang teman-teman simak ceritanya dari bujana Oke, ada sebuah gambar disitu Ada sebuah gambar disitu Anak-anak sedang bermain Oh, ini teman-teman kita yang berbagai macam jenis hewan ya Ada sapi, ada gajah dan masih banyak lagi Ada kalimat Hati-hati, jangan berlari di tempat ramai Lihat arah jalanmu Selanjutnya Sabar, jangan berebut Tunggu dengan tenang Nah Hati-hati Temanmu bisa terluka Wah, itu main jungkat-jungkit ya Ternyata Si gajah langsung melompat Akhirnya si kelinci mau jatuh Jadi Harimau memberitahu Hati-hati temanmu bisa terluka Kemudian Bolehkah aku turun Kata gajah Ketika gajah ingin turun dari jungkat-jungkit Nah Begitu Kata Katakan dulu Kalau ingin berhenti Itu Jadi peraturan dalam bermain Nah Selanjutnya Kalau semua berhati-hati Kita bisa bermain dengan nyaman Nah Jadi enak ya bermainnya Kalau semuanya Bermain dengan Hati-hati Oke Selanjutnya Dengarkan guru Membacakan pertanyaan Pertanyaan berikut Lalu jawablah Teman-teman Bisa menjawab ya Yang pertama Ada di mana Binatang-binatang itu Nah Tadi ada banyak binatang ya Kira-kira mereka bermain di mana Di taman Boleh Ya Atau di Di halaman Boleh Tapi alamannya Ada permainannya Banyak ya Boleh Oke yang nomor dua Permainan apa saja Yang kalian lihat Pada gambar itu Tadi teman-teman lihat Ada permainan apa saja ya Ada jungkat-jungkit Ada ayunan Ya Banyak sekali Ada gawang Berarti ada Sepak bola Tadi ya Oke Yang nomor tiga Mana gambar yang menunjukkan Kegiatan bermain Dengan tidak aman Tunjukkan kepada guru Lalu jelaskan alasan kalian Mana tadi teman-teman Yang bermain tidak aman Tadi ya Yang jungkat-jungkit Tiba-tiba turun Dengan Cepat-cepat Tidak hati-hati Kemudian ada yang Bermain sambil berlari kencang ya Akhirnya ada yang Memperingatkan Jangan berlari ya Di tempat yang ramai Seperti itu Oke Selanjutnya Yang keempat Mana gambar yang menunjukkan Kegiatan bermain dengan aman Tunjukkan kepada guru Lalu jelaskan alasan kalian Lihat Ada tiga gambar teman-teman Ada yang bermain Rosotan Tapi jalannya dari bawah Seperti itu teman-teman Nah dari depan Salah ya Tidak aman Nah itu tadi Gambar yang Tidak aman Ada yang naik sepeda Pakai helm Pakai pengaman Nah berarti ini Bermain dengan Aman Ada gajah Yang ingin naik ayunan Tapi ayunannya Lebih kecil dari badannya Wah bahaya ya Bisa jatuh gajahnya Berarti ini permainannya Juga tidak Aman untuk si gajah Oke Yang kelima Kegiatan bermain Apalagi yang tidak aman Untuk anak-anak Nah Apa ya Nah teman-teman bisa sebutkan Permainan apa Yang mungkin Teman-teman lakukan Tapi tidak aman Tidak sesuai Apa ya Kira-kira Mungkin bersepeda Tidak dengan Helm Atau tidak dengan Pengamanan Bisa berbah Ya seperti itu Oke selanjutnya Nyanyikan lagu Di bawah ini Nah ada sebuah lagu Yuk nyanyi bersama Yuk teman-teman Mungkin teman-teman Sudah dengar ya Lagu seperti ini ya Satu Dua Tiga Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Ayo kita lakukan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Pegang hidung Kalau kau suka hati Pegang hidung Kalau kau suka hati Ayo kita lakukan Kalau kau suka hati pegang hidung Nah oke Bagus ya yang sudah mengikuti Bu Jana Lagu ini mungkin teman-teman sering ya mendengarkannya ya Oke kita lanjutkan Sekarang kita akan membaca Yuk kita baca ya Perhatikan tanda bacanya Tanda baca biasanya ada di akhir kalimat Lihat ada gambar Si harimau ingin naik ke prosotan Tapi dari depan Ada yang mengingatkan Bukan begitu caranya Di akhir kalimat ada tanda baca Kayak pentung teman-teman Nah itu namanya tanda seru Gambar yang kedua Ada kelinci Sedang terjatuh ketika bermain Si gajah datang kemudian bertanya Apakah kamu terluka kelinci? Ada tanda baca di belakang Itu namanya tanda tanya Gambar yang ketiga Wah ada main Mainnya sambil berantem Kemudian dikasih tahu Jangan begitu Dikasih tanda baca Yaitu Tanda Perintah Seperti itu Tanda seru ya teman-teman Oke selanjutnya Kita belajar berbicara Setelah membaca kalimat di atas Jawablah pertanyaan-pertanyaan guru Dengan jelas dan sopan Yang pertama Mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Mengapa? Tadi banyak perbuatan ya Ketika bermain sama teman Yang tidak boleh dilakukan apa saja? Misalnya Berebut mainan Tadi ya kenapa? Karena bisa Bisa terjadi pertengkaran Mainannya jadi tidak asik Nah gitu Kemudian yang kedua Mana perbuatan yang boleh dilakukan? Nah tadi ya menolong teman Ketika teman terluka Si gajah menolong si kelinci Kenapa boleh dilakukan? Agar pertemanannya semakin Rukun baik Permainannya juga nyaman Oke selanjutnya Oke tadi ya kita belajar Tanda seru dan tanda tanya Nah ini Digunakan Untuk kalimat yang berbeda Kalau tanda seru Seperti pentung itu ya Digunakan dalam kalimat Larangan Atau perintah Dan tanda tanya Agak melengkung seperti ini teman-teman Digunakan dalam kalimat tanya Dan cara membacanya berbeda Nah bagaimana cara membacanya? Di bawahnya ada contohnya teman-teman Teman-teman ikuti ya Yang pertama Jangan Pakai tanda seru Yang kedua Apakah kalian mau bermain denganku? Itu tanda tanya Bertanya Nadanya seperti itu ya Yang ketiga Hati-hati Tanda seru Yang keempat Apakah kamu terluka? Tanda tanya Nah seperti itu ya Cara membacanya teman-teman Oke selanjutnya Selanjutnya Kita akan Nah menulis ini Boleh ditulis ya Ini tanda seru seperti itu Tanda tanya seperti itu Sekarang Nah kita mau membaca lagi Bacalah dengan teman-teman Ikuti petunjuk guru kalian H-A-T-I H-A-T-I H-T-H-T Dibaca Hati-hati Nah dari kata Hati-hati ini Diawali dengan huruf H Teman-teman Huruf H itu Seperti yang kita pelajari Ada huruf kapitalnya Ada huruf kecilnya Huruf kapitalnya Seperti itu ya Yang di bawah itu ya Yang di awal Itu huruf Kapital H Sedangkan di sampingnya Itu ada huruf H kecil Seperti itu Oke selanjutnya Sekarang Binatang apa Yang namanya Diawali dengan huruf H Tunjukkan kepada guru Dan sebutkan namanya Ayo teman-teman Diperhatikan Itu ada hewan Macam-macam hewan Hewan mana Yang diawali huruf H Yang pertama Hewan apa itu ya Singa Apakah singa Diawali huruf H Tidak Yang kedua Harimau Apakah harimau Kucing ya Harimau Harimau Berarti diawali dengan H Yang ketiga Adalah Serigala Apakah serigala Diawali dengan H Tidak Kemudian Hiu Hiu Diawali dengan huruf H Kemudian Kambing Apakah kambing Diawali dengan huruf H Tidak Selanjutnya Kupu 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 Tidak Diawali dengan huruf H Oke Selanjutnya Sekarang kita baca ya Huruf H Digabung dengan Huruf Pokal Jadi sebuah suku kata Ikuti bu guru H A H H I I H U U H E H H O Ho Ya Seperti itu Bagus ya Yang sudah mengikuti bu guru Sekarang kita akan membaca Huruf Suku kata Ya Yang akan digabung dengan sebuah Suku kata yang lain menjadi sebuah kata yang bermakna Nah Misalnya Hujan Jadi Kata hujan Hidung Nah Jadi kata hidung Hotel H 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 Sekarang kita mau menulis ya Yuk siapkan bukunya Tadi sudah disiapkan Buku sama pensilnya Ini ada tugas Teman-teman Tugasnya Menulis Teman-teman Tulis Huruf H Kapital Dan H Kecil Seperti itu ya Contohnya Nah Tulislah 5 Huruf H Kapital Tulislah 5 Huruf H Kecil Di buku tulis Nah Bukan buku coklat Buku tulis Buku tulis bahasa Indonesia ya Oke Selanjutnya Yuk Kita mau melengkapi Tadi sudah diajar ibu jana ya Itu apa ya Jan Jan Berarti diawali Dengan Suku kata apa ya Hujan Oke Selanjutnya Ada gambar apa Dung Berarti diawali Dengan kata Dengan suku kata Hi Hi Dung Seperti itu Selanjutnya Ada gambar apa lagi ya Ada dia Apa itu ya Berarti H H Dia Oke Selanjutnya Satu lagi Gambarnya Likopter Berarti suku katanya Diawali dengan H Likopter Ya Seperti itu ya teman-teman Bisa Nah sekarang tugasnya Teman-teman Menulis kata-kata tersebut Di buku tulis Jadi Nanti teman-teman Menulis Huruf H besar H kecil Dan kata-kata Tersebut Di buku tulis Bahasa Indonesia Bagaimana bentuknya Nah Di slide selanjutnya Ada buku Guru kasih contoh Seperti ini ya Contohnya Teman-teman tulis Huruf H besar Lima saja Satu Dua Tiga Empat Lima Ada huruf H Kecil Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian tulis Yang tadi Hujan Hidung Hadiah Helikopter Dan Kok Helikopter Hadiah lagi ya Oh iya Sudah Seperti itu Kemudian Di foto Cekrik Tadi Hadiahnya Satu saja ya Jadi satu saja Hujan Hidung Hadiah Helikopter Jadi Hadiah yang terakhir Tidak usah Ditulis lagi Seperti itu Nanti di foto Cekrik Teman-teman kirimkan Ke google form Yang nanti Bu guru Sampaikan di Wali kelas Sampaikan di Grup BIA Masing-masing Oke Seperti itu ya Teman-teman tugas hari ini Bagaimana Setelah belajar hari ini Bagaimana Yang kamu rasakan Apakah senang Apakah bingung Apakah sedih Hmm Yang masih bingung Nanti bisa Dilihat lagi Lihat lagi Sampai Paham ya Yang sedih Jangan sedih ya Insyaallah Ini untuk menambah Pengetahuan teman-teman semuanya Yang senang Wah hebat Ilmunya semakin Nempel ya Jadi Bisa dipraktekan di rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Yang sudah Belajar bersama Dengan Bu Jana Nah Pesan Bu Jana Tetap jaga kesehatan Solat lima waktu Dan patuhi orang tua Ya Demikian dari Bu Jana Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Tepuk Tepuk